Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau ingat semua di video kita kali ini Kita akan tengok ciri-ciri center back Yang bagus untuk korang pakai Video ini khas juga kepada korang yang baru main Vivo Mobile Harap video ini dapat membantu korang juga Untuk memilih Ciri center back yang bagus Dan juga tahu ciri-ciri center back yang bagus Yang kita ada di Vivo Mobile Jadi kalau orang suka video macam ini Sambil kita menunggu team of the tournament Tidak lama lagi keluar Jadi disini pertama kita akan tengok center back dulu Ini dia ciri-ciri center back yang bagus Ini aku kongsi apa yang aku tahu Ini daripada pengetahuan aku sendiri juga Jadi disini pertama kita akan tengok stats Lepas itu anti stone Skill boost juga kita akan tengok Tinggi juga dan juga threats Dan yang terakhir kita akan tengok Suggest center back yang bagus Yang boleh orang pakai Yang kita ada sekarang di Vivo Mobile Jadi disini yang pertama Kita terus sejak mula Aku tidak mau buat video ini panjang Untuk orang Adam Jadi yang pertama disini kita akan membahas Tentang stats pemain center back kita Stats disini memang penting Lagi tinggi Lagi bagus Di semua posisi Semua pemain di Vivo Mobile Di mana-mana game pun Stats memang penting kan Untuk kita punya karakter Dan juga kita punya pemain Di mana-mana game Jadi disini untuk stats Di Vivo Mobile Sebab kenapa ada chip beast Ok sebab kenapa ada Video-video chip beast Lalu ok Tajuk-tajuk video Seki apa ini Chip beast Lalu Sebab overall Biarpun tinggi Stats Kadang-kadang tidak Seberapa bagus juga Dan juga yang low overall Yang rendah overall Kadang-kadang lebih bagus Korang punya stats Berbanding daripada high overall Macam itulah guys Jadi disini Contohnya Ada sudah dua player Yang ada di screen sekarang Kita ada si Kuli Bali Dengan si Bandai Beza satu overall saja Tetapi Si Bandai lebih bagus Dia punya stats Mau bukti Disini kita tengok stats Si Bandai guys Jadi untuk stats Kepada orang yang pemula Vivo Mobile Di atas tu Korang sudah tengok lah Obviously korang boleh tengok sendiri Attacker punya stats Di bagian mid disini Korang boleh tengok vision Crossing apa semua itu Itu untuk midfielder Yang paling bawah disini Korang akan nampak Standing tackle Awareness Strength, jumping Marking, sliding tackle Heading dan juga aggression Itu untuk stats Center back lah Itu yang penting Untuk center back Jadi fokus Yang di bagian bawah Jadi disini Untuk sliding tackle 126 Awareness 124 Dia punya strength 126 Jumping 120 Marking dengan sliding tackle 130 Heading 121 Aggression 119 Jadi itu untuk si Bandai Jadi kita akan tengok Overall 106 Ini yang dia mesti tinggi kan Daripada si Bandai punya stats Tapi kita tengok dulu disini Kita tengok dulu disini Kilih si Kuli Bali Jadi kita scroll lebih bawah Marking sama dengan si Bandai 130 Standing tackle Kalah 1 Headingnya disitu Si Bandai kelari bagus Aggression Si Bandai kelari bagus Jumping si Bandai kelari bagus Strength Si Kuli Bali menang Awareness Standing tackle Jadi disini Banyak pula kan Si Kuli Bali punya stats Dia kalah disitu Sebab kenapa Dia buat macam begitu Sebab Statsnya yang lain Disini Sepatutnya Statsnya lebih tinggi Daripada si Bandai Tetapi disini Masukkan dia punya Attributes Yang lain tu Di bahagian Attributes Yang tidak penting Contoh Attributes Finishing Dia punya Long shot Penalti Volley Ke vision Tinggi Untuk setback Crossing Free kick Macam tu lah guys Dan juga Biarpun Dia buat macam gitu Dia punya short passing Dan juga long passing Kalah Still lagi kalah Dengan si Bandai Si Bandai Punya short passing Dan long passing Lagi bagus lah Tambah lagi Si Bandai Kalau aku tidak silap Dia ada threads Long passing Pasal threads itu Nanti kita akan cerita juga Pasal threads lah guys Jadi itu untuk Stats Stats ini lagi bagus lah Lagi tinggi Lagi bagus guys Dan juga Sebab kenapa Ada chipis-chipis video Itu maksudnya guys Itu untuk khas Untuk yang Pemula saja Aku rasa kurang Saya tahu lah Yang lain Jadi next Disini kita akan Tengok untuk Yang anti-stone Aku rasa kurang tahu Anti-stone ini Macam mana Kalau macam di Mobile Legends Apa itu namanya guys Yang anti-stone Ada spellnya kan Dan juga ada spell Yang warna biru Itu juga Ini yang untuk Stunt Lawan juga guys Lama sudah aku tidak Main Mobile Legends Jadi aku tidak tahu Apa nama-namanya Tapi ada Berlawanan stun Juga lah Ada spellnya juga kan Di Mobile Legends Itu contoh yang terbaik Aku boleh bagi Pada orang yang baru Main for mobile Dari sini kita akan Cerita pasal Anti-stone Cara tengok Stats ataupun Attributes Yang berpengaruh Untuk Anti-stone Di sini Lagi tinggi Attributes itu Lagi bagus Di season-season Yang sebelum ini Kita hanya tengok Attributes Untuk Reaction Dan juga Marking Dua Tapi untuk season Kali ini Kita tambah satu Yaitu Awareness Lagi tinggi Kita punya Reaction Marking Dan juga Awareness Lagi tinggi Kita punya Stone Anti-stone Anti-stone Jadi Untuk anti-stone Di sini Maksudnya Untuk Mengelakkan Pemain Centerback Pemain pertahanan Untuk Tidak Bergerak Bila dia Di skill Contoh Si Neymar Dia buat skill Dengan si Kulibali Si Neymar Punya Attributes Dia punya Dribbling Dengan agility Lebih tinggi Daripada Marking Dan juga Reaction Si Kulibali Itu maksudnya Si Kulibali Akan terstun Tapi Tengoklah Berapa Banyak tingginya Lagi tinggi Banyak tinggi Dia punya Agility Dengan dribbling Si Neymar Lagi lama Si Kulibali Diam sejak Diam sejak Bila dia di Rulet Dia diam sejak Dia diam sejak Beberapa millisecond Lepas itu Dia bergerak Balik Jadi lagi tinggi Kurang punya Reaction Marking Dan juga Awareness Lagi bagus Kurang punya Anti-stone Dia macam itulah Jadi next Disini kita ada Skill boost Kita ada beberapa Skill boost Dan juga kita ada Satu skill boost Yang sudah tidak dipakai Untuk center back Ataupun EA Tidak Apa ini Pakai untuk center back Sudah Season kali ini Dan juga season lepas Kalau aku tak silap Yaitu Skill boost Holding Holding Sekarang ini Sudah ada di CDM Tapi sebenarnya Dulu memang banyak Yang sekarang ini Kita ada empat Yang Memang fokus Untuk center back Sejala Yaitu Marking Defending Tackling Dan juga Strength Itu In order Yang aku cakap tadi Jadi yang paling Bagusnya itu Marking Sebab Marking Dia bantu Anti-stone Yang tadi Dia bantu Reaction Dan juga Marking Terutama sekali Namanya skill boost Marking Dia akan boost Marking Kita juga Jadi yang kedua Yang aku suka Kedua Yalah Defending Dan ketiga Tackling Dan yang terakhir Strength Sebab kenapa Skill boost Ini semuanya Bukan semuanya Yang tidak bagus Dia bagus Disebabkan Ramai Pemain itu pakai Skill boost Marking Dan juga Defending Dan juga Tackling Skill boost Yang kurang Ataupun jarang Ia keluarkan Ialah Skill boost Strength Sebab kenapa Skill boost Strength Kurang baik Sebab dia dipakai Oleh pemain-pemain Yang Tidaklah Seberapa bagus Untuk dipakai Memang ada juga Skill boost Strength Di event Piala Dunia Kita kali ini Ada beberapa play Contoh macam Si Sulek Dia pakai Skill boost Strength Sebab dia memang Terkenal dengan Strength Si Sulek Skill boost Strength Memang tidak pernah Berpisah Jadi orang boleh Tengok skill boost Si Sulek Tapi si Sulek Bagus boleh dipakai Si Sulek Memang bagus Real defense Memang bagus Si Sulek Jadi sini berbalik Kepada skill boost Skill boost Yang antara yang bagus Marking Kedua Defending Lepas itu Tickling Dan juga strength Sebenarnya Yang top 3 Itu orang boleh Pakailah Contoh Si Diseli Dia pakai apa Marking Marking dia banyak Banyak yang pakai Marking sebenarnya Defending Dan juga Tackling Marking juga Si Hero Terutama sekali Prime-prime Dia macam gitu Marking juga Kita tengok Si Maldini Kalau dia refresh Lagi Mana si Maldini Tidak ada pula Si Maldini Si Maldini 99 overall 99 overall Kalau Tessilap 98 overall Yang lama Sudah dia punya Prime Kita filter 100 plus Overall ke atas Kita tengok Di sini Kalau aku Aku sudah pakai Defending Dengan Tackling Itu aku pakai Defending dengan Tackling Kalau macam Marking itu Susah Susah Mau cari Marking Kebanyakan pun Di sini Aku pakai Tackling Macam si Bandek Tackling Dengan Defending Tapi marking Bagus Marking ini Dia special Sikit Sebab Kenapa Macam si Desi Diseli Di sini Dia dapat Marking Positioning Semuanya Bagus Tapi selain Daripada Stats Kita tambah Di sini Yaitu Derang punya Weak foot Strong foot Stamina Stamina Untuk Center Back Yang paling rendah Ialah 7 Stamina Kalau di bawah 7 Stamina Sekejap Dia penat Sekejap Sejak jatuh At least 8 7 Stamina Akhirnya Boleh dipakai Boleh Dipakai Tapi kalau Di bawah Tapi kalau Stats Pakai Tapi Cepat Penat Kalau kita Dibully Oleh Lawan Kita Tapi kalau Kita Control Kira Daripada Situasi Juga Tapi Kalau Yang Bagus High Dia punya Stamina Lagi Bagus Jadi Pilih Yang High Disini 9 Bar Stamina Kalau Skill Move Kira Bonus Contoh Macam Si Kuman 4 Bintang Memang Bagus 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 Disini Kita Akan Cerita Pasal Tinggi Lagi Tinggi Sebab Kenapa Aku Letak Tinggi Disini Pembahasan Pasal Tinggi Sebab Tinggi Ini Dia Kira Bonus Untuk Counter Heading Obviously Dan Juga Untuk Bloking Lagi Besar Bagus Lagi Besar Banyak Space Ataupun Ruang Dia Block Tapi Kalau Sinterback Yang Kecil Memang Susah Sedikit Mau Kita Tarik Tarik Lagi Memang Susah Jadi Memang Bagus Kalau Ada Defender Ferdinand Bandai Rudiger Yang Besar Besar Si Ake Sule Tinggi Besar Memang Bagus Untuk Dipakai Untuk Yang Cipis Banyak Yang Besar Yang Terakhir Pasal Traits Traits Disini Tidak Ada Banyak Yang Boleh Kita Bahas Tapi Ada Traits Yang Aku Mau Pemula Viva Mobile Elak Yaitu Injury Prone Injury Prone Contoh Macam Si Varan Disini Dia Ada Injury Prone Dan Juga Dia Punya Defending Wukrat Dan Juga Atting Wukrat Bagus Disitu Tingginya Pun Bagus 6 Kaki 3 Inci Tapi Dia Ada Injury Prone Injury Prone Disini Tidak Bagus Injury Prone Disini Sayang Sekali Injury Prone Disini Dia Buat Play Kita Jadi Cepat Penat Dan Prone Skill Move Nya Akan Efektif Bila Di First Half Kalau kita Terlampau Paksa Kalau dia Terlampau Dibully Oleh Lawan Kita Memang Susah Sudah 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 Second Half Staminanya Cepat Jatuh Senang Cekap Staminanya Cepat Jatuh Jadi Untuk Trace Yang Bagus Contoh Si Bandek Disini Kita Ambil Contoh Si Bandek Banyak Contoh Si Bandek Untuk Si Bandek Disini High Defending Workrate High Lagi Tinggi Lagi Bagus Kalau Kedua-duanya Tinggi Bagus Tapi Kalau Medium Tidak Seberapa Bagus Kalau Attacking Workrat Tinggi Medium Itu Kena Pair Dengan High Defending Workrate Tidak Boleh Dua-dua Tinggi Kita Punya Workrate Bany Center Back Jadi Seimbang 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 Jadi Disini Untuk Yang Trace Yang Selalu Yang Paling Bagus Memang Cukup Sudah Yang Cukup Kalau Ada Trace Memang Cukup Sudah Itu Power Header Kalau Ada Trace Power Header Memang Cukup Sudah Itu Sejak Dan Kira Kira Bonus Selebih Ada Leadership 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 Berguna Di Manager Mode Dia Tidak Bagi Efek Di Head To Auto Play Dan Juga Long Pass Jadi Itu Sejak Orang Boleh Comment Di Bawah Kalau Ada Yang Tertinggal Jadi Disini Untuk Yang Rekomendasi Kita Sekarang Korang Boleh Pakai Si Pepe Si Sule Tiago Silva Zimmerman Untuk Chip Harga Sekarang Ini Masih Lagi Stabil Tinggi Lagi Tapi Kita Tengok Besok Pagi Macam Mana Malam Ini Macam Mana Jadi Korang Boleh Ambil Bandai Rode Digger Macam Sivaran Kita Ada Play Yang Lain Jangan Risau Kalau Tidak Dapat Pakai Sivaran Ada Yang Lain Lagi Di Bawah Sivaran Ada Marquinhos Ada Marquinhos Ada Marquinhos Ada Delik Disitu Boleh Pakai Oke Serikdaya Pun Boleh Tapi Itulah Slow Tapi Si Pepe Dengan Marquinhos Kira Oke Sudah Ataupun Delik Dengan Marquinhos Delik Dengan Bandai Oke Sudah Jadi Itu Sejak Di Video Kita Kali Ini Harap Video Dapat Membantu Orang Yang Baru Main Vivo Mobile Juga Untuk Mengenal Cerit Setterback Yang Bagus Di Vivo Mobile Jadi Itu Sejak Di Video Kali Ini Kalau Baru Di Channel Bisa Subscribe Like Video Stay Safe Stay Cool Stay Awesome This Is Beryfx Sign Out Peace Bers 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 Bers